Ngawali jumpa kita pemirsa, dialog bebas atau mimbar bebas dalam rangka refleksi 4 tahun capaian kinerja kepemimpinan AW Nizar digelar di halaman kantor Bupati Lingga pada Senin 17 Februari 2020 malam tadi didaik ke Bupaten Lingga. Selain masyarakat, jalannya acara yang dipandu oleh Kabak Humas Pemkap Lingga Jumadi itu juga dihadiri oleh pejabat dan OPD terkait. Bupati Lingga alias Welo usai kegiatan mengatakan kalau capaian yang ada pada masa pemerintahannya sudah merupakan pencapaian yang baik dari sebelumnya, namun dari pencapaian yang ada pihaknya masih terus bekerja lebih baik lagi. Hal tersebut juga terkait dengan beberapa keluhan dari masyarakat yang disampaikan langsung dalam jalannya acara tersebut seperti tentang pelayanan air bersih, infrastruktur jalan yang perlu diperbaiki dan membuka isolasi antar-desa. Selanjutnya mengenai hal-hal yang harus dibenahi, alias Welo mengatakan kalau sejauh ini mentalitas untuk membangun dari masyarakat Lingga mesti dibenahi lagi. Sedangkan untuk satu tahun masa kepemimpinannya, ke depannya ia mengatakan kalau pihaknya akan bersama-sama mewujudkan optimalisasi dari air Jelutung. Jalannya dialog bebas tersebut tidak hanya selesai dengan berakhirnya acara, namun Bupati Lingga masih melanjutkan dengan membuka dialog tambahan bersama sebagian kalangan pemuda yang masih berada di lokasi acara tersebut. Tanya-jawab kritikan pun kembali dilemparkan dalam dialog lanjutan tersebut. Yang dibenah itu harus mentalitas masyarakat, mental membangun, semangat membangun itu harus dianuh kan? Kita buka sawah, tapi dia tak punya mentalitas untuk membangun, untuk maju bersama yang kita bangun. Jadi mentalitas lah yang paling kita bangun, kan? Jadi intinya dari 4 tahun depresi Awin Ijari, ini apa Bupati? Kita tengok sudah banyak capaian-capaian yang kita dapatkan selama 4 tahun. Itu satu prestasi yang luar biasa kalau kita banding dengan rejim dari sebelumnya. Nah, tapi kita juga sekarang harus banyak berbuat lebih ini lagi karena kita nampak tadi dari diskusi-diskusi ada beberapa ketidakpuasan masyarakat, misalnya pelayanan untuk air bersih itu masih dirasakan kurang, kemudian infrastruktur jalan yang perlu diperbaiki, kemudian membuka isolasi antara desa dengan desa, itu yang paling anggap. Tapi orang tidak mengkiri bahwa apa yang kita capai itu sudah sangat luar biasa sekali, dari kinerja pengelolaan keuangan daerah, dari capaian APBD, kemudian membuka sektor-sektor strategis sesuai dengan potensi daerah, Kalau untuk satu tahun berikutnya, Bupati? Kita tinggal menyesaikan apa yang menjadi agenda kita. Salah satunya yang paling organ, yang paling menyesa? Nah, ini kita harus sama-sama mewujudkan misalnya satu terwujudnya optimalisasi daripada air jelutung itu. Kemudian jembatan CC yang juga harus kita selesaikan, karena itu kan sudah janji pemilu dari kemarin. Tim Liputan TV Kepri dari Kabupaten Lingga mengabarkan. Cetak sawah yang dicanangkan itu sudah berhasil.